musik 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 oke kembali lagi ke channel leo season 10 rapi itu tempat berkumpulnya motor motor ke ini guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke darahnya spesial kedatangan mogi ini guys yaitu ktm rc8 ya oke ini motornya 1000 cc nih guys lebih tepatnya 1195 cc oke untuk sebelumnya ke daerah radius didominasi oleh motor motor matic ini untuk kali ini ke daerah radius kedatangan mogi nih guys untuk motornya atas nama om iwan oke oke untuk mogi sudah mulai berdatangan ya untuk tempoh hari ke daerah radius kedatangan motor milik om haria pandi selebgram ya lalu akang mv youtuber berikutnya ada motor om steep joe ya yama r6 oke ini kali ini ke daerah radius dipercaya oleh om iwan untuk modifikasi motor ktm beliau ya oke motornya perubahan apa aja nih di kedatangan riders kita lihat nih yang pertama di bagian kokpitnya guys untuk saklarnya dipercaya kepada saklar all fiction ya oke yang di custom hanya saklar sebelah kiri ya saklar kanannya masih menggunakan saklar orinya oke ini dia untuk saklar fiction universal ya dapat di aplikasikan di motor apa saja ini guys untuk sebelumnya kita install di motor saklar pcx nmax vario ini kali ini terinstall di motor ktm ya ini dia untuk kabel-kabelnya kita buat sepnp mungkin oke instalasinya kita buat sepnp mungkin ya guys jadi untuk fungsi tombol-tombol di saklar fiction lengkap ya guys ini dia ada season off lama utama ada 3 step lalu tombol high beam, low beam, tombol send ada tombol klakson oke lengkap ya ada tombol pasting juga nih oke jadi komplit ya guys oke saklar all fiction original terinstall di motor ktm nih oke motornya 1000cc nih guys jadi otomatis torsinya besar ya jadi otomatis torsinya besar ya oke itu dia guys spesifikasinya oh speknya gar guys oke 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 di daerah radius dipercaya oleh Om Iman radius asal daerah Jakarta untuk modifikasi di bagian headlame nya nih selain di bagian kokpit nya ya di headlame nya ada pemasangan retrofit proji oke ini guys tampilannya instalasinya double oke oke untuk proji nya di custom gunakan proji AS terbaru dan update yaitu proji AS UX2 instalasi double nih guys ini kebetulan kontur headlame motor ktm seperti ini ya jadi vertikal ya guys memanjang seperti ini jadi proji nya kita pasang bertumpuk nih guys atas bawah ya oh gokil ya oke oke jadi untuk proji nya di custom gunakan proji AS UX2 dengan daya atau watt masing-masing proji nya sekitar kurang lebih 70 watt nih guys oke bila kita lihat nih proji nya ada lensa tambahannya nih di bagian atas nih yaitu untuk lensa double laser jadi total ada tiga buah lensa ya jadi proji utamanya dan lensa double laser nya nih ada dua fungsinya untuk menebalkan dari lampu proji nya ya jadi otomatis setelah terinstall lampu double laser ini lampu proji nya menjadi sinarnya menjadi lebih tebal guys oke kita lihat nih ada instalasi shroud nya juga lengkap ya paketan retrofit proji di kedai riders nih sudah berikut shroud nya juga nih oke instalasinya kita buat serapi mungkin ya shroud nya kita potong sesuai dengan contour reflector nya wow gokil guys oke ini ini untuk brand AS kualitas nya sudah tidak perlu dari lupa lagi ya oke untuk detail langkah mengenai proji AS2X2 boleh silahkan dilihat di deskripsi ya ini dia guys oke oke sebelum saya melanjutkan video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita ini station 10 dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren-keren dari kedai riders oke kita lihat sedikit nih guys kondisi kedai riders di tanggal 20 September di hari Rabu di jam 3 sore ini guys antrean motornya oke 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 motornya yang dimodi untuk variasi ya digominasi oleh motor-motor Matic ada varia 160 oke pemasangan proji motornya motornya ya motor yang mampir ke kedai riders nih motornya edon-edon nih guys oke ini ada aeroxnya dimodi totalnya oke sudah pada masa abad nih lihat hasil makeover di bagian itemnya oke seperti apa nih hasil makeover kedai riders oke check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati two selamat menikmati res selamat menikmati oke ada instalasi double-disk ya kalibernya Brembo oke guys ini bagian ralang nih kita lihat kaliber Brembo juga ya untuk nabotnya sepertinya sudah custom ya oke gak usah pakai lama nih, langsung aja kita review bagian lampunya motornya kita nyalakan dulu ya kita dengarkan ya motornya guys oke 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 Oke, ini dia guys hasilnya, gokil ya, setelah terinstall lampu bilet proyektor nih, tampilan nilainya berubah menjadi futuristik, lebih keren, lebih mewah. Oke, ini motornya selesai dimodif di siang hari ya, jadi kita tidak bisa tes outpost sinarnya nih, menembak ke asfal atau ke jalan raya, kita hanya bisa melihat tampilan lampu sinarnya saja ya, tampilan defilanya, proyeknya diberikan lampu defilai di dalam proyeknya, oke, defilainya instalasinya menggunakan defilai RGB. Jadi lampu defilanya menggunakan defilai RGB, dan ada injilnya juga nih guys, di bagian defilai RGB, dapet, warnanya dapet dirubah-rubah menggunakan handphone, oke, dapat sinkronis ke handphone, ini kebetulan di setting mode pelangi ya, oke, ini kebetulan di setting mode otomatis, warnanya berubah otomatis ya guys, keren ya guys, oke, kita nyalakan lampu utamanya, ini kita terangkan nih guys, ini sudah tiga step, oke, lampu berubah otomatisnya, oke, kita tes kursus paling kalah, oke, step 1, lalu step 2, step 3, oke, kita tes, step 1 dulu ya, oke, jadi step 1, lampu defilai dan lampu utama mati ya, jadi tampilan mati total, oke, step 2, menyalakan lampu senjanya, dbly dan angelanya, lalu step 3, step 3 menyalakan angelai bersama dengan lampu utamanya ya, atau lampu progenya, oke, oke, kita tes, oke, jadi lampu progenya dilangkapi dengan recommend guys, jadi semacam lampu opening atau bukan ya, semacam flashing guys, oke, kita tes, kita lihat dari jauh nih modifikasi simple namun fungsional nih guys pemasangan lampu proji jadi upgrade penerangannya ya update lighting lalu pemasangan sakla piksin ya berguna untuk sound off lampu pertama oke ini dia guys hasilnya gimana nih guys hasil modifikasi gede redus bener banget ya lampu proji nya boleh silahkan berikan penilaiannya di kolom komentar oke thank you oke jadi kebetulan owner nya belum hadir ya guys oke saya ucapkan terima kasih banyak kepada omiwan riders asal jakarta sudah percayakan ada redus untuk makeover motor ktm kesayangannya oke semoga saya selalu yuk big respect dari kedai riders oke thank you bagi para riders yang lain bila berminat untuk makeover motor ktm kesayangannya semacam ini bisa silahkan muncul ke daerah riders alamat penggap kami di durukop peribetan 1 putos yang sing 7 nomor 58 ciluduk tanggerang patokan ke daerah riders ada di depan autobaswing peribetan 1 dan indomaret untuk tanya-tanya seputar racun ktm dan mogel lainnya bisa silahkan hubungi di 0812 822 990 oke ingat rapi itu mindset bro thanks for watching see you at the end of the year I don't want that it's mid-day so I don't want that see you at the end of the year as ya I don't want that I don't want that I don't want that Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton